Kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo sejak 6 September lalu menimbulkan kerugian sangat signifikan. Tidak hanya material berupa hilangnya pendapatan pemasukan akibat lokasi wisata ditutup, tapi kita lihat juga ada kerugian secara ekologis, kekhawatiran terhadap kerusakan flora dan fauna yang cukup parah. Kita bahas hal ini bersama dengan Nur Patria Kurniawan, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur. Pak Patria, selamat sore. Selamat sore. Pak Patria, kami ingin tahu data terakhir kerusakan yang terjadi di lingkungan Gunung Bromo seperti apa yang diterima BKSDA? Untuk data yang kami terima memang belum ada hitung-hitungan secara numerik. Namun kalau kita bicara ekologi, sebenarnya kerugian itu tak hingga. Misalnya kalau kita mau mengukur tadi mengenai hitung-hitungan karcis, hitung-hitungan mata pencaharian yang didapatkan, bisa dikalkulasi. Tetapi kehilangan ekologi itu saya rasa akan sangat sulit dikembalikan. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua. Makanya dalam hal ini kebakaran hutan itu atau kebakaran lahan dan hutan itu, itu secara umum tidak bisa dikalkulasi ekologinya. Karena tak terhingga. Nah beberapa kegiatan yang kita lakukan atau teman-teman lakukan di Bromo misalnya, terhadap Edelweiss, kemudian Satwanya Lang, kemudian Rusa dan lain sebagainya, itu juga pasti akan hilang. Nah ini juga merupakan rantai ekologi. Tadi dibilang sumber mata air akan hilang atau menurun dengan adanya kebakaran. Sama sebenarnya ketika tidak ada satwa atau tidak ada tanaman, tumbuhan ataupun pohon-pohon juga akan melakukan, akan membuat kerugian yang sama. Jadi ini tidak bisa dihitung secara numerik karena pengembalian satwa dan tumbuhan itu jauh lebih sulit ketimbang membangun atau membuat sebuah bangunan menjadi kembali. Karena kerugian ekologi ini kembalinya secara natural dan butuh waktu yang sangat lama begitu ya Pak Patria. Betul, tidak bisa dikalkulasi hanya dengan 1 miliar, 2 miliar. Nah ini sekarang kebakaran semakin meluas. Apa kemudian yang harus dikhawatirkan oleh kita para manusia dari dampak kebakaran ini terhadap kelangsungan sejumlah vegetasi endemik dan habitat satwa? Sangat dikhawatirkan misalnya nih kalau kita tidak segera bersama-sama menanggulangi ini. Ketika sampai habis misalnya Edelweiss, mau kita cari di mana Edelweiss Bromo yang sudah menjadi ikon. Mau dicari di mana lutung khas Bromo yang selama ini menjadi satu-satunya yang berada di Bromo. Kita tidak bisa membuat lutung, kita tidak bisa membuat Edelweiss. Nah ini kan menurut saya sangat-sangat harus kita perhatikan dan kita dukung bersama dalam rangka penyelamatan sekaligus pengembalian satwa maupun tumbuhan yang terkena dampak dari kebakaran ini. Baik. Tadi total lahan yang terbakar ada sekitar 850 hektare sampai saat ini. Kalau melihat luasnya seperti itu, sebetulnya apakah wilayah lainnya masih bisa menopang keberadaan habitat ekosistem di wilayah Gunung Bromo? Pak Patria. Itu sangat terlihat ketika nanti, saya bukan berandai-andai yang buruk, tetapi itu bisa dilihat ketika nanti sampai satwa itu turun atau menuju ke pemukiman, atau bahkan mungkin dia ya dalam tanda petik mencari perlindungan, itu berarti sudah tidak bisa ditopang lagi dengan kondisi Bromo. Namun ketika belum ada laporan, tapi sampai dengan saat ini belum ada laporan yang menyatakan bahwa satwa sudah turun ke desa-desa, atau mungkin rusak yang masuk ke kampung-kampung, belum ada. Dan belum ada juga laporan atau mungkin belum ditetemukan ya, saya kurang paham, karena ini teman-teman di sana lagi fokus untuk memadamkan api, belum ada laporan satwa yang terpanggang atau terbakar. Nah ini mudah-mudahan masih mampu mereka atau satwa-satwa ini berlindung dan melakukan fungsi ekologisnya di Bromo. Mungkin di tempat-tempat yang mereka anggap aman, karena satwa itu butuh shelter, cover, dan water sebagai animal welfare-nya yang berada di Bromo. Oke, Pak Patria, sebagai antisipasi, kalau misalnya satwa betul akhirnya masuk ke permukiman warga untuk mencari perlindungan tadi, kita bisa apa? Bagi masyarakat sebenarnya, saya ingin menyampaikan, mumpung berada di live dengan teman-teman CNN. Ketika ada satwa yang turun kemudian masuk ke kampung dan sebagainya, seandainya itu terjadi, maka tolonglah mereka. Karena ini bagian dari sebenarnya adalah naluri atau satwa itu, dia ingin perlindungan. Dan suatu saat dia tidak akan berada di situ, dia akan kembali lagi. Manakala itu terjadi, maka kami dari Balai Besar ke SDA, bersama nanti teman-teman dari Bromo, akan juga mengevakuasi sementara. Kami akan lakukan proses evakuasi sementara, dan nanti akan kita kembalikan jika habitat aslinya memang sudah boleh kembali. Itu satu-satunya jalan yang kita dilawan. Karena kalau tidak, maka antara ini satwa yang masuk karena mencari perlindungan, dianggap sebagai konflik kepada masyarakat. Ini yang bahaya. Ya makanya saya berharap, tolong nanti kami diinformasikan dan segera kita ambil langkah untuk kita evakuasi dan amankan satwa-satunya tersebut sebelum kita kembalikan. Baik, BKSDA siap untuk bisa memberikan evakuasi begitu ya kepada warga yang merasa terganggu dengan datangnya satwa nanti ke permukimannya jika itu terjadi. Tapi Pak Patria mungkin bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana sih sebetulnya bisa memanfaatkan tempat wisata alam yang juga bergabung dengan flora dan fauna, khususnya di musim kemarau seperti saat ini? Satu kalimat yang ingin saya sampaikan, berwisatalah yang bijak. Karena berwisata yang bijak itu adalah dia tahu apa yang harus dilakukan, tidak melakukan hal-hal yang merusak. Kemudian dia tahu bahwa kawasan itu ada juga penghuni lain dalam hal ini adalah satwa dan tumbuhan yang perlu juga dijaga kelestariannya. Karena itu merupakan rantai dari sebuah ekologi yang tidak bisa dipisahkan pula dengan pemandangan dan itu akhirnya dinikmati oleh manusia yang disebut wisataan. Dan makanya harapan saya dengan adanya kejadian ini ke depan dan selanjutnya maka berwisatalah yang bijak. Baik, kita harus garis bawahi berwisatalah yang bijak karena kita hidup berdampingan tidak hanya manusia saja, kita hidup berdampingan dengan flora dan fauna yang saling mendukung kehidupan ini. Pak Nur Patria, terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat Pak Nur. Salam sehat sama-sama.